. Pengamat sepak bola nasional Mohamad Kusnaini berpendapat daftar pemain yang dipanggil Shin Taeyong Kepemusatan Latihan atau Training Camp, TC, sudah menunjukkan kekuatan tim Nas Indonesia. Namun, Kusnaini masih melihat kelemahan skuad Garuda. Materi, pemain, yang dimiliki ST terbilang kuat, tetapi minus pemain nomor 9 atau striker yang belum ada performa signifikan, kata Kusnaini kepada CNN Indonesia.com, Selasa, 19 Desember 2023. ST memanggil 29 nama untuk TC Timnas Indonesia di Turki. Dari daftar panggil itu, ada 5 pemain untuk mengisi pos lini depan. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Rafael Struik. Tidak menutup kemungkinan dari 5 pemain itu akan berkurang karena skuad Piala Asia 2023-2024 hanya diizinkan sebanyak 23 pemain. Melihat situasi itu, Kusnaini berharap ST bisa membuat pemain di sektor lain untuk membantu lini depan skuad Garuda. Materi yang dimiliki seperti di lini belakang sudah kuat. Itu membuat kita bisa bersaing nanti di Piala Asia. Tinggal bagaimana lini tengah dapat kombinasi yang tepat dan lini depan bisa konsisten cetak gol, ucap Kusnaini. Di satu sisi pemain lokal juga lagi turun. Dendi masih cenderung menurun, Hoki naik turun dan lain-lain. Makanya ST memanggil pemain yang itu-itu saja karena tidak ada striker yang bisa jadi alternatif, ia menambahkan. Timnas Indonesia akan memulai TC pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Selama di Turki, ada dua pertandingan uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari. Karena itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan punya waktu kurang lebih 10 hari untuk menjalani program latihan sebelum menghadapi Libya di partai uji coba. Pelatih punya kesempatan untuk melihat kondisi pemain, jadi tidak tergesa-gesa untuk menyusun pemain, ujar Kusnaini. Sekarang waktunya lebih longgar jadi pelatih di samping bisa melihat kondisi bugar. Pelatih juga bisa mengetahui siapa yang main utama dan yang jadi cadangan. Jadi ini hal yang mahal sebagai pelatih, tutur Kusnaini menambahkan. Berikut 5 pemain bintang yang gagal ikut TC Timnas Indonesia di Turki, 5. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Nadeo Argawinata tampil oke bersama Borneo FC musim ini. Dari 23 pertandingan di Liga 1-1 2023 hingga 2024, Gawang Nadeo hanya kemasukan 16 gol. Ia juga tercatat sebagai keeper lokal dengan safes terbanyak di Liga 1 2023 hingga 2024 yakni 73 kali. Namun, performa buruk Nadeo saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, disinyalir menjadi alasan Shin Taeyong tak memanggil keeper 26 tahun tersebut. 4. Rizky Pora, Barito Putra Rizky Pora memang sudah tak muda lagi, 34 tahun, namun secara skill pemain milik Barito Putra ini bisa diadu. Ia tercatat mengoleksi 6 asis dari 22 penampilan di Liga 1-2023 hingga 2024. Ketimbang pemain lokal lain, jumlah asist Rizky Pora hanya kalah dari winger Borneo FC, Stefano Lilipali. 3. Nathan Coyaon, Swan City U21 Nathan Coyaon gagal memperkuat Timnas Indonesia di Turki karena belum memegang paspor Indonesia. Fullback 21 tahun ini tak bisa didaftarkan karena batas waktu pendaftaran untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup pada Minggu, 10 Desember 2023. 2. Jay Idzes, Venesia Nasib Jay Idzes sama seperti Nathan Coy, yakni gagal perkuat Timnas Indonesia karena belum memegang paspor Indonesia. Padahal, tenaga Jay Idzes sangat diperlukan untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Jay Idzes dapat membentuk lini tengah yang kuat bersama Ivar Jenner. Dengan absennya Jay Idzes di TC Turki dan Piala Asia 2023, posisi double gelandang pivot kemungkinan dipercayakan kepada Ivar Jenner dan Mark Klopp. 1. Stefano Lilipali, Borneo FC Di posisi puncak ada Stefano Lilipali. Banyak yang menyayangkan tidak dibawanya gelandang berusia 33 tahun, mengingat yang bersangkutan berstatus pemain lokal tersugur di Liga 1 2023 hingga 2024 dengan 9 gol. Selain itu, Stefano Lilipali juga berstatus pencetak asis terbanyak di Liga 1 2023 hingga 2024 dengan jumlah 11. Aling-aling memanggil Stefano Lilipali, Cintayong memilih menyertakan Iki Maulana Fikri, Dewa United, dan Demi Sulistiawan, Bayangkara FC. Karena itu, Cintayong kami menjelaskan di media sosial karena keputusannya tidak menyertakan Ibar. Terlepas dari itu, bencananya Timuris Indonesia akan kelar 2-2 dan mencoba dihubungi. Tentu-tentu lagi lah, ya pada 2 dan 6 Januari 2024. Legenda Belanda yang juga merupakan kapten di Piala Dunia 2010, Giovan Ivan Bronchors, mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Total ada 6 pemain yang berkarier di Eropa dan telah dilakukan proses naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Struik, Shane Patinama, serta Justin Hubner. Ketua Umum PSSI Eric Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi 5 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Empat di antara pemain keturunan Indonesia ini juga bermain di kompetisi Eropa seperti Jai Idzes, Tom Hayek, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Choyeon, sementara satu lainnya berkarier di MLS yakni. Martin Paez Kami masih menunggu juga Tom Hayek, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin, dinaturalisasi, sama Martin Paez, keeper utama FC Dallas di MLS. Kita tunggulah, kita lihat, kata Eric Thohir di Instagramnya pada Sabtu, 16 Desember 2023. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari negeri Belanda. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Belanda yang juga punya darah keturunan Maluku, Giovanni van Bronchhorst. Mantan Punggawa Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu memprediksi bahwa program naturalisasi Timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan. Namun menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersabar. Pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat. 10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, kata van Bronchhorst dikutip dari kanal YouTube GL News. Giovanni van Bronchhorst merupakan salah satu Punggawa Timnas Belanda sekaligus menjabat sebagai kapten yang sukses membawa timnya menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Mantan pelatih Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapolete dan berasal dari daerah Saparwa Timur, Maluku Tengah. At Ibrox, we can have to resolve this score, but you know, in the end, we were in the... ... Terima kasih telah menonton!